Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program Sumut Terkini Evarina TV Bersama saya Citra Hasana Pemirsa sebagai wujud sinergitas forum koordinasi pimpinan daerah Batubara Pemerintah Kabupaten Batubara memberikan hibah dan pinjam pakai belasan kendaraan bermotor kepada instansi, kopolisian, dan TNI Penyerahan hibah dan pinjam pakai sepeda motor digelar saat kunjungan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Mabes Polri Komjen Pol Arief Sulistianto di lapangan sepak bola Blok 88 Kelurahan 50 Kota Kejamatan 50 Batubara pada 10 Februari lalu Kedatangan Komjen Pol Arief Sulistianto beserta rombongan disambut dengan tarian Melayu Dalam kesempatan itu, Bupati Batubara Zahir juga memberikan kalung bunga, kain songket, dan tengkuluk kepada Arief Sulistianto Sebagai bentuk penghormatan kepada tamu di masyarakat Melayu Terut hadir Ketua TPPKK Batubara, Ketua Kadin Batubara, para Kepala OPD, serta unsur Forkopimda Batubara Bupati Zahir dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan ini sebagai wujud apresiasi dan penghargaan pemerintah Kabupaten Batubara Kepada Polres Batubara dan Kodim 0208 Asahan atas kerjasama yang terjalin baik dalam penanganan COVID-19, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Selain itu, dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan termasuk dalam rangka pengamanan seluruh tahapan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Dan belkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang Ada pun hibah dan pinjam pakai dari pemerintah Kabupaten Batubara kepada Polres Batubara dan Kodim 0208 Asahan Yakni penyerahan kendaraan dinas kepada Kapolres Batubara dan Tim 0208 Asahan dan Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Kemudian penyerahan mobil ambulans kepada Polres Batubara dan Kodim 0208 Asahan sebagai apresiasi atas kerjasama penanganan pandemi COVID-19 dan pencapaian vaksinasi COVID-19 Penyerahan 9 unit mobil kepada 4 Kapolsek dan 5 dan Ramil di wilayah Batubara sebagai apresiasi atas terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan pilkade serentak di 34 desa pada tahun 2022 PMK Batubara juga memberikan insentif dalam rangka pembinaan desa dan kelurahan kepada 40 orang babin kamtimas dan 134 babinsah di wilayah Batubara sebesar 6 juta rupiah per tahun Kemudian pinjam pakai kendaraan roda 2 sebagai sarana untuk operasional masing-masing sebanyak 5 unit kepada Polres Batubara dan 5 unit kepada Kodim 0208 Asahan Selain itu ada juga hibatana bangunan beserta sertifikatnya dan mobilet kepada Polsek 50 yang terletak di kecamatan 50 pesisir sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Batubara dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Batubara Bupati Zahir berharap ke depan akan terwujud satu desa Terdapat satu orang babin kamtimas dan satu orang babinsah di wilayah Kabupaten Batubara Taufik melaporkan dari Batubara untuk Eva Rina TV Bapak Pemirsa terima kasih Anda telah menyaksikan sumut terkini Eva Rina TV Tetap saksikan program kami selanjutnya Saya Cita Rasana terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton